Kuasa Mamamo tampil tak senonoh di panggung festival Universitas Sungkyunkwan di periksa polisi Kuasa Mamamo diselidiki Polisi wilayah Songdong, Seoul setelah mendapat tuduhan melakukan pertunjukan tak senonoh selama festival sekolah pada Mei lalu Polisi memanggil kuasa untuk mempertanyakan niatnya dibalik pertunjukan kontroversial di Universitas Sungkyunkwan Menurut laporan The Korea Times, Selasa, tanggal 12 September tahun 2023 Ketika itu, kuasa terlihat memperagakan adegan erotis dengan cara yang terkesan sugestif Aksi itu terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 2023 Saat kuasa membawakan lagu Don 2018 bersama rapper Loco Sebagai bagian dari syuting acara varietas Dancing Queens on the Road 2023 Yang menampilkan 5 diva K-pop termasuk kuasa Jika terbukti bersalah, kuasa bisa menghadapi hukuman maksimal 1 tahun penjara atau denda hingga 5 juta won atau setara dengan 57 juta rupiah Kuasa Mamamo digugat orang tua mahasiswa Kuasa diselidiki setelah Serikat Perlindungan Hak Orang Tua Siswa mengajukan pengaduan terhadap kuasa Penyanyi itu didugat oleh orang tua mahasiswa pada Juni lalu Penampilan kuasa di Universitas Sungkyunkwan melibatkan koreografi Menyikat bagian pribadinya dengan posisi kaki terbuka lebar Kata Sin Min Hyang, ketua grup yang dikenal sebagai haki nyeon Pernyataannya itu muncul setelah polisi mengatakan kuasa diinterogasi selama 3 jam di kantor polisi Songdong Para orang tua berpendapat kalau aksi yang dilakukan kuasa termasuk tindakan cabul Kami menyadari kritik yang kami hadapi Namun pertunjukan seperti itu tidak boleh dijadikan seperti aktivitas teror terhadap banyak orang di lokasi yang tidak terduga Kata perwakilan orang tua Tanggapan kuasa Mamamo dan Penasión Sebagai tanggapan atas kasus ini Agensi Penasión mengatakan kuasa bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan polisi Sementara, kuasa sempat membahas masalah ini dan mengaku sedih karena kontroversi tersebut Penampilanku baru-baru ini menimbulkan kehebohan Biasanya aku tidak terlalu memperhatikan komentar kebencian Tapi kali ini komentar tersebut cukup jahat Kata kuasa Kuasa bukan bintang K-pop pertama yang diinterogasi terkait tindakan tidak senonoh pada 2010 Jaksa menginterogasi G-Dragon dari grup idola K-pop B-I-G-B-A-N-G Setelah dianggap meniru tindakan seksual dengan seorang penari perempuan di tempat tidur saat membawakan lagu Brit 2009 Dalam konser solonya pada Desember tahun 2009 Namun tuduhan itu dibatalkan Kuasa telah dua kali tampil kontroversial dalam kurun waktu 4 bulan Pertama, kuasa Mamamo saat ini tengah disibukkan dengan jadwal promosi lagu terbarunya I Love My Body Yang dirilis pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu Sebagai bagian dari kegiatan promosinya Ia hadir menjadi bintang tamu di acara Knowing Bros episode ke-400 yang ditayangkan pada Sabtu Tanggal 9 September tahun 2023 Kendati berhasil membawakan lagu terbarunya dengan baik Penampilan kuasa di Knowing Bros justru menuai kontroversi akibat pakaiannya yang disebut terlalu terbuka Seperti apa kronologi kejadian dan komentar yang dilayangkan publik? Simak penjelasannya berikut ini 1. Modifikasi seragam sekolah kuasa di Knowing Bros dinilai terlalu vulgar Knowing Bros adalah program variety show yang ditayangkan oleh JTBC Korea setiap hari Sabtu Program ini dikenal dengan ciri khas set lokasi bertemakan sekolah atau ruang kelas Setiap bintang tamu yang diundang akan hadir mengenakan seragam sekolah Sesuai dengan konsep programnya Kuasa Mamamo sebagai bintang tamu Knowing Bros pada tanggal 9 September lalu juga hadir dengan pakaian ala seragam sekolah Saat menampilkan lagu I Love My Body Kuasa dan para penarinya tampak mengenakan kemeja putih dan rock nafi Sebagai pembeda, sang idola menambahkan kardigan abu-abu untuk atasannya Sayangnya, seragam kuasa dan para penarinya itu malah menuai kritikan Seorang knet membagikan potret kuasa dan para penari di Knowing Bros disertai keterangan yang menyebut kemeja mereka tampak seperti bikini Sebab, kemeja putih yang dikenakan kuasa dan para penarinya dimodifikasi menjadi model krov dan t-ed up Tak hanya soal kemejanya, rock pendek mereka juga dinilai mengganggu Pasalnya, koreografi yang mereka bawakan banyak menyertakan gerakan energi dan seksi yang rasanya tidak sesuai untuk ditarikan dalam balutan seragam sekolah minim Akibatnya, kuasa pun dicap melakukan seksualisasi terhadap seragam sekolah Kedua, di bulan Mei lalu, ia menuai protes ketika melakukan gerakan yang dianggap provokatif di panggung festival Sungkyunkwan University, Seoul Saat tampil di universitas tersebut, kuasa yang sedang membawakan lagu Don berjongkok dengan kaki yang terbuka lebar Lalu ia tampak menjilat jari tangannya dan mengusapkannya ke area di antara dua kakinya Sontak aksinya itu mengundang protes dari asosiasi orang tua Mereka kemudian melaporkan huasa ke pihak kepolisian karena dianggap telah melakukan tindakan tidak senonoh di depan para pelajar Pada hari Minggu, tanggal 10 September tahun 2023 Kemarin, penyanyi kelahiran Juli tahun 1995 itu dikabarkan telah dipanggil pihak kepolisian untuk menjalani investigasi lanjutan terkait kontroversinya Sebelumnya, huasa mengaku sempat merasa terpuruk menerima banyak komentar kebencian akibat penampilannya di panggung festival universitas Maka dari itu, saat ini banyak netizen yang menyayangkan tindakan huasa di Knowing Bros yang membuatnya harus kembali terseret kontroversi Siapa sebenarnya huasa Mamamo? Berikut profil huasa, personel Mamamo yang sedang diperiksa polisi karena tampil tak senonoh Ahen Hye Jin, lebih dikenal dengan mononim huasa Adalah penyanyi dan rapper Korea Selatan yang cantik dan memiliki ciri khas tubuh yang ideal Menandatangani kontrak di bawah Rainbow Bridge World Dia adalah sub-vokalis dan lead rapper dari Mamamo Kelahiran, tanggal 23 Juli tahun 1995 Usia 28 tahun, Jeonju, Korea Selatan Grup musik, Mamamo, sejak 2014 Rifan Sister, tahun 2020 sampai tahun 2020 Orang tua, Ahen Chan Yeop Album, Maria Artis terkait Mamamo Huasa adalah seorang penyanyi asal Korea Selatan Yang dikenal sebagai salah satu personel dari girl band berbakat Mamamo Ia mempunyai nama lengkap Ahen Hye Jin Dan lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1995 Di Jeonju, Jeolabukdo, Korea Selatan Saat ini, Huasa tengah sibuk menjadi penyanyi solo Dan masuk ke dalam agensi penation yang didirikan oleh penyanyi populer Sai Ia mempunyai dua kakak perempuan Dan sebelumnya bersekolah di Wonkwang Information Arts High School Huasa diketahui sangat menyukai lagu-lagu old jazz Dan mempunyai sosok panutan yaitu penyanyi Rihana Ia juga mempunyai suara yang sangat khas Dan pernah menjadi vokal pemandu untuk girl band 4 Minit Penyanyi berusia 28 tahun ini juga pernah menjadi penulis dan komposer Untuk lagu My Heart, I Do Me Di mini album pertama Mamamo Serta pernah tampil dalam acara King of Musket Singer Sebagai Aerobic Girl Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!